Sebelum lanjut tonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Kakek Jakadilah adalah saudagar Cina dari Palembang. Dia berasal dari tanah Yunan, bersukuhi yang merantau ke Campa dan akhirnya tertambat ke wilayah Majapahit sekitar tahun 1375 Masehi. Kala Majapahit mencapai puncak kemakmurannya di bawah kepemimpinan Prabu Rajasa Negara atau Hayamuruk. Pada tahun 1380 Masehi, Niendang Sasmitapura lahir dari pernikahannya dengan wanita pribumi Palembang. Pada tahun 1389 Masehi, kala kekuasaan Majapahit beralih ke tangan Prabu Yang Wisesa atau Prabu Wikrama Wardana. Ma Ban Hong, begitu nama ayah Niendang Sasmitapura, meninggalkan Palembang karena banyak perampok Cina dari suku Hokkiang yang mengganggu perniagaannya. Ma Ban Hong memutuskan pindah ke Jawa. Dia menetap di sekitar Pelabuhan Canggu, tak jauh dari pusat Majapahit. Niendang Sasmitapura yang masih berusia sembilan tahun, ikut serta dibawa ke Jawa. Perniagaan Ma Ban Hong mengalami peningkatan, manakala berhasil mengadakan hubungan dagang dengan beberapa pejabat istana. Ma Ban Hong adalah seorang Cina yang luas pergaulannya. Saat berniaga, dia sempat berkenalan dengan seorang pandita tantra Bairawa, yang dikenal dengan nama Eyang Birawa. Dia tidak memahami ilmu apa yang dijalani Eyang Birawa. Menurut Desas Desus, dia adalah tokoh sakti yang mampu mengabulkan segala keinginan orang-orang yang menjadi muridnya. Dengan penuh kepercayaan, Ma Ban Hong mempercayakan Niendang Sasmitapura kepada Eyang Birawa untuk dijadikan murid. Ma Ban Hong mempunyai cita-cita muluk. Dia ingin sekali putri tunggalnya bisa menjadi istri pejabat istana, bahkan kalau perlu menjadi istri Prabu Wikrama Wardana. Niendang Sasmitapura dididik ilmu tantra Bairawa semenjak muda oleh Eyang Birawa. Ritual rahasia yang diajarkan kepada Niendang Sasmitapura sama sekali tidak diketahui Ma Ban Hong. Asal keinginannya bisa tercapai, tak masalah putrinya menjalani ritual apa. Melalui didikan Eyang Birawa, dia menguasai ilmu pelet yang luar biasa. Di samping memang sudah cantik dari lahir, pesonanya semakin bertambah ketika dia mendalami tantra Bairawa. Kecantikannya menjadi bahan gunjingan masyarakat canggu yang terdiri dari berbagai etnis. Kecantikan putri Ma Ban Hong itu sempat membuat beberapa pejabat Majapahit terpikat. Akhirnya, kabar tentang kecantikan Niendang Sasmitapura yang semakin terkenal di sekitar wilayah Canggu sampai juga ke telinga Prabu Wikrama Wardana. Atas kehendak Prabu Wikrama Wardana, dikirimlah utusan menemui Ma Ban Hong untuk meminta putrinya sebagai selir Sang Prabu. Ini terjadi pada tahun 1398 Masehi, saat usia Niendang Sasmitapura menginjak 18 tahun. Betapa gembira Ma Ban Hong mendapat lamaran istimewa dari seorang raja yang memerintah kerajaan besar. Walau putrinya diminta sebagai selir, itu sudah luar biasa bagi keluarga Ma Ban Hong. Tidak sia-sia dia mempercayakannya di tangan Eang Birawa. Satu tahun dia melayani Prabu Wikrama Wardana sebagai selir. Menginjak pertengahan tahun 1399 Masehi, dia pun mengandung. Betapa bahagia Ma Ban Hong mendengar kabar itu. Di rumah pribadi Ma Ban Hong digelar perayaan khusus untuk menyelamati putrinya yang mengandung benih Raja Majapahit. Pada saat usia kandungannya menua, ada kebiasaan aneh yang mulai muncul dalam diri Niendang Sasmitapura. Diam-diam, dia meminta pelayan pribadinya untuk menyiapkan gecokan mentah. Setiap malam, beberapa pelayan sangat terkejut mendapati permintaan yang aneh semacam itu. Namun, mereka tidak berani membantah permintaan selir Raja. Mereka pun diancamnya agar menutup mulut. Jika membuka suara, nyawa mereka akan terancam, apalagi jika sampai terdengar oleh Sang Prabu sendiri. Kebiasaan memakan gecokan mentah terus berlanjut hingga usia kandungan menginjak tujuh bulan. Namun, sudah menjadi kehendak yang agung. Suatu malam, saat Prabu Ikrama Wardana tiba-tiba ingin menyetubuhi Niendang Sasmitapura, seorang abdi terdekat Sang Prabu diutus untuk memanggil istri selir tersebut. Sang abdi segera melaksanakan perintah. Saat tiba di kamar pribadi Niendang, pintu kamar sedikit terbuka. Sang abdi yang semula berniat mengetuk pintu kamar. Tanpa sengaja melihat dari celah daun pintu, Niendang tengah melahap gecokan mentah. Darah belepotan di bibirnya. Sang abdi bergidik ngeri. Diurungkannya niat untuk mengetuk pintu. Dia bergegas kembali ke hadapan Prabu Ikrama Wardana dan melaporkan apa yang baru saja dilihatnya. Serta merta, mendengar laporan abdi kinasehnya, Sang Prabu paham bahwa istri selirnya yang berdarah Cina itu adalah penganut Tantra Bahirawa. Ilmu yang dilarang tumbuh di Majapahit. Ilmu yang hanya pantas dijalankan oleh manusia tak beradab. Ilmu para sudra. Malam itu juga, Niendang Sasmitapura dipaksa menghadap untuk mengakui segala perbuatannya. Dia tidak bisa mengelak. Jikalau tidak mengingat, dalam perut Niendang telah terkandung benih Sang Prabu, pastilah dia akan dipancung. Namun, karena dia tengah mengandung benih Sang Prabu, malam itu juga dia diusir dari istana. Dipulangkan ke rumah ayahnya. Ma Ban Hong terkejut mendapati putrinya dikembalikan kepadanya. Lebih terkejut lagi, manakala seluruh keluarga Ma Ban Hong atas titah Sang Prabu diusir dari wilayah ibu kota Majapahit. Betapa sedih hatinya. Sedih karena pupus sudah harapannya melihat keturunannya menjadi pembesar di Majapahit. Sedih karena dirinya harus terusir dari ibu kota. Ma Ban Hong akhirnya menyingkir ke Gunung Arjuna. Menemui Eyang Birawa, dia menitipkan Niendang Sasmitapura yang tengah mengandung kepada Eyang Birawa. Ma Ban Hong sendiri memutuskan untuk pulang ke Campa. Melalui pelabuhan Kambang Putih, Tuban, dia meninggalkan Jawa. Ibu Niendang telah meninggal. Tak ayal, Ma Ban Hong balik berlayar ke Campa sendirian. Membawa separuh barang berharga hasil perniagaannya selama ini. Sebelum memasrahkan putri satu-satunya kepada Eyang Birawa, dia berpesan, kelak jika cucunya lahir lelaki, dia ingin sang cucu diberi nama Swan Lyong, yang berarti naga berlian. Pada awal tahun 1400 Masehi, lahirlah bayi lelaki dari rahim Niendang Sasmitapura. Mengingat pesan ayahnya, anak itu pun diberi nama Swan Lyong. Swan Lyong berarti naga berlian, dalam bahasa Hanyu, bahasa Sukuhan, berdialek Yunan. Dari Eyang Birawa, Swan Lyong diberi nama Jawa, Jakadilah. Raden Jakadilah tergagap ketika melihat abdi khusus yang tadi menemuinya, kini keluar dari Paseban dan berjalan kembali ke arahnya. Selamat menikmati. Jangan lupa like, share, dinginya, dan berarti kembali ke arahnya. Jangan lupa like, share, dinginya, dan berarti kembali ke arahnya. Terima kasih.